Film Barbie telah menjadi topik hangat, bahkan sejak trailernya dirilis, netizen termasuk aktris terkenal di seluruh dunia memposting antusiasmenya dengan berbagai foto diri mereka mengenakan pakaian merah muda khas Barbie. Saking antusiasnya sampai-sampai warna pink pada Google pada saat kita mengatikan kata kunci Barbie akan muncul. Warna pink juga muncul pada air B&B serta burger pink yang ditawarkan oleh Burger King Brazil dan kolaborasi lainnya dengan berbagai merek brand terkenal. Bahkan untuk pemarketing film ini, boneka Barbie 3D Raksasa diiklankan berdiri dekat Burj Khalifa. Hanya dalam waktu kurang lebih dari seminggu sejak dirilis, film ini telah melampaui pencapaian di atas 500 juta dolar. Dalam pendapatan book office global, atau setara 7,54 triliun. Tapi, apakah film ini benar-benar lucu dan menghibur seperti layaknya boneka Barbie? Apakah film ini benar-benar cocok untuk anak kecil? Tema utama film ini adalah hyperfeminisme. Ceritanya berkisar pada seorang Barbie yang diperankan oleh Margot Robbie yang tinggal di rumah boneka pink yang indah. Semuanya berputar di sekitar wanita ini. Dan pria yang duduk di kursi belakang di film itu diperlihatkan. Betapa kenyamanan dan kesuksesan yang dirasakan wanita Barbie tersebut yang hidup di dunia ya hyperfeminis. Sementara ketika Barbie memasuki dunia nyata, dia menghadapi kenyataan pahit di mana pria memimpin masyarakat dan wanita menjadi target secara seksual. Film ini bisa mencuci otak gadis kecil dan wanita muda untuk membuat mereka menyadari bahwa pria adalah masalah utama dalam kehidupan nyata. Dan seakan ingin menegaskan bahwa untuk menjalani kehidupan yang sangat sukses dan bahagia, wanita tidak terlalu membutuhkan laki-laki. Pasangan Barbie yang juga dikenal sebagai Ken, kebanyakan digambarkan sebagai seorang yang selalu mengajar Barbie. Namun Barbie tidak terlalu menghiraukannya, bagiannya digambarkan sebagai sebuah komedi dan perlengkap seakan ingin menampilkan bagaimana laki-laki ingin mereka gambarkan. Dalam Islam, Allah telah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin serta kepala rumah tangga. Secara tidak langsung, film ini mencoba untuk menyerang fondasi keluarga serta masyarakat. Allah telah menjadikan laki-laki untuk menjadi pemimpin dan pencari nafkah, sementara perempuan menjadi pendukung serta mengurus rumah tangga dalam keluarga. Allah memberikan tugas tanggung jawab kepada perempuan untuk menjadi ibu, menjadi sosok yang melahirkan generasi penerus peradaban. Oleh karena itu, kaum perempuan hari ini harus menampilkan jadi dirinya sebagai sosok manusia yang punya kekuatan pendasarkan ketakwaan dan memilah perat berdasarkan ketundukannya kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Ayat di atas tentunya tidak akan berlaku bagi kaum feminis yang tidak mengimani bahwa Allah telah memberikan peran dan tanggung jawab yang terpisah dan saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberi tugas utama mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, sementara laki-laki diberi tugas untuk memberi nafkah, memberikan nafkah yang halat. Jika aturannya dibalik, maka ini akan mengakibatkan dampak yang kurang baik dalam sistem keluarga, kecuali dalam beberapa situasi yang mengharuskan di mana istri harus membantu suaminya untuk mencari nafkah. Sudah menjadi hal biasa yang terjadi di barat, di mana anak-anak lahir di luar ikatan pernikahan tanpa mengetahui siapa yang mereka dan penanggung jawab nafkah keluarga sudah menjadi hal unang di barat. Ketika kaum perempuan mulai menggarakkan ideofeminisme dan menganggap ikatan suami dan istri merupakan bagian dari perbudakan, padahal keutuhan keluarga merupakan kelengkapan yang saling memiliki dan melengkapi dan juga merupakan sarana ibadah untuk menggapai ridho Allah. Sebagai mana hadis dari Umm Salamah, Radium Lawu Anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia, lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Sayang sekali bagaimana kondisi sebagian masyarakat saat ini yang memiliki pandangan bahwa masyarakat yang dipimpin oleh laki-laki merupakan masyarakat yang gagal. Padahal, jika kita melihat sejarah, masyarakat yang tumbuh dengan fondasi keluarga seperti perintah Allah tersebut, pernah menjadi salah satu masyarakat terbaik dan paling sukses. Contoh terbaik adalah masyarakat yang dipimpin oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW yang merupakan pemimpin terbaik, ayah yang terbaik, dan juga suami terbaik. Feminisme adalah propaganda untuk memikat wanita dalam pandangan mereka sendiri. Itu adalah hayalan untuk memutuskan ikatan keluarga dengan melawan hukum yang dibuat oleh Allah SWT. Tenggelan film Berbik yang mengatakan, Anda bisa menjadi segalanya, tentu saja, bertolak belakang dengan pandangan Islam. Dalam Islam, Anda bisa melakukan apa saja untuk menggapai ridho Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah SAW. Semoga Allah menjaga dan memberi keistikomahan pada kita semua. Dan semoga Allah menjaga kita semua dari perangkap setan yang bisa mengelincirkan kita dari ketaatan kepadanya. Amin. Yerubal Al-Alami Terima kasih telah menonton!